Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini kita akan membahas tentang Saling menasehati dengan kebaikan Pada halaman 36 ini sebenarnya merupakan sambungan dari halaman 35 kemarin Di mana pada halaman 35 kita membahas tentang Bagaimana menjaga keharmonisan bersaudara Untuk Al-Munah Syuhatubil Husna Untuk saling menasehati dengan kebaikan yang akan kita bahas hari ini Ini juga merupakan Merupakan kelanjutan dari Cara menjaga keharmonisan bersaudara Bismillahirrahmanirrahim Al-Munah Syuhatubil Husna Al-Munah Syuhatubil Husna Saling menasehati Bilhusna kelawan Perkorokan bagus Terima kasih Aswar Kemarin ya Ada Aswar Ruhumah itu Wain angkar Lamun mykir Aswar Minhu Sangking Akhi Minhu Sangking Akhi Saya ulangi ya Yang Aswar itu berarti adiknya Akhi Itu berarti Kakaknya minhu sangking akhihi dalam sekelompok orang dalam kelompok orang Amran yang perintah yuriduhu kangar paken Akbar atau akhihi yuriduh kangar paken akhihi hu ing Amran audhahara kutawa jelas ilaihihmaring aswar apa khotohun luput fima inda lembarang yaksiduhu kangar paken akhihi hu ing ma falayudhiru ngoko ora anjelasakan apa ingkaruhu ingkari yasai aswar alaihi ingatasi akhihi walayajiharu lan ora jelasakan mentoaken atau apa ya menampakkan ya aswar fil malai in dalam kelompok bitakti atihi kelawan nyalakan akhihi waliyubayyinah waliyubayyinah lan supaya jelasakan aswar lahu maring lahu maring akhihi zalika yang mengkunu mengkunu mazkur alam firadin ingatasi dewean atau ijenan min huma sangking karune yasai kedua-duanya ya min huma sangking karune aswar lan akhihi warifkin lan ngancani mingkoli hima sangking pengucapi aswar lan akhihi titik disitu fa'in raja'ah muka lamun bahli sopah akhihi ilal haqih maring kebenaran wa'illan lamun ora fal yattabi'uh fal yattabi'uh ya fal yattabi'uh muka becik anut aswar hu ing akhihi ala rukhihi ingatasi pendapat akhihi fa'in nalladhi muka sa'atuh niwong yattuh huluh kang melebuh ladhi ala ikuma ingatasi ciral luru minal fasadi sangking ke bagusan eh minal fasadi sangking kerusakan saya ulangi ya fa'in nalladhi berarti disini ladhinya adalah perkoro ya fa'innal ladhi muka satuni perkoro yidhul lukang melebu apa ladhi alaikum ingatasi ciral luru minal fasadi sangking kerusakan biktilafi kima kelawan sulayane ciral luru sebab sulayane ciral luru luku luku ini khabarnya inna iku akhzom luku agung mima tinimbang barang yudharu kanti khawatir raken apa minal yudharu kanti khawatir raken apa minal khotai sangking ke apa sangking keluputan atau sangking luput ma'attifa kikuma semertane mufakate atau apa kesepakatane ciral luru ma'alam yakun selagini orawno apa al-khotau luput iku fi amriddini indalem perkarane agung fa'ingka namukun anu apa khotok iku fi amriddini indalem perkarane agung jawabain falyat muka becik anut falyat muka becik anut muka becik anut sapa asur saya ulangi ya fa'ingka namukun anu apa khotok iku fi amriddini indalem perkarane agung jawabain falyat tabi muka becik anut sapa asur al-haqq ing kebenaran hay sukanah sekirane ono apa hak hay sukanah sekirane ono apa hak selamat 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 maksudnya membenarkan maksudnya membenarkan membenarkan maksudnya memperbaiki dan membolehkan atau memperbaiki i yang menantikan kemampuan mengembangkan selamat menikmati seterusnya Nah berikutnya sekarang Al-Muna Suhattu Bilhusnah Penjelasan tentang Saling menasihati dengan hal yang baik Biasanya di dalam sebuah Persaudaraan Antara kakak dan adik Itu Ada saja yang membuat tidak harmonis Makanya disini diingatkan oleh Abil Walid Jadi kedua putranya oleh Abil Walid diingatkan Jika Kakaknya Menginginkan sesuatu Kok adiknya disitu Tidak setuju dengan apa Atau dengan perintah yang sudah Dilontarkan oleh kakaknya Atau bagaimana sekarang Dia adiknya ini Sudah tahu bahwasannya Apa yang disampaikan oleh kakaknya itu salah Perintah yang disampaikan oleh kakaknya itu salah Maka bagaimana caranya ini Ini kakaknya ini yang salah ya Jadi bagaimana adiknya harus bersikap Katanya disini Jangan kemudian menentangnya itu ditampakkan kepada kakaknya Jangan kemudian menentangnya itu ditampakkan kepada kakaknya Apalagi memprotes di depan orang lain Memprotes kesalahannya di depan orang lain Nah jangan sampai ditampakkan seperti itu Terus bagaimana Apakah tinggal diam ya enggak Suruh apa Suruh jelaskan nanti Kalau sudah tidak ada orang lain Kalau dia sudah berduaan Nah diajak ngomong dari hati ke hati Jadi kakaknya tidak tersinggung oleh Teguran dari adiknya Karena apa Karena dia ngomongi itu Tidak ada orang lain Nah disampaikan Kekeliruannya di mana Nah ini karena tidak menutup kemungkinan Seorang kakak juga salah di dalam Memberikan Perintah atau salah di dalam Menyampaikan sesuatu kepada Adiknya Nah kemudian Rifkin mingkau liha Seharusnya apa Oh ya pokoknya Apa namanya Seneng gitu ya Mengasihi gitu Jadi Rifkin itu bisa juga diartikan Lemah lembut gitu ya Jadi ngomongnya itu dengan lemah lembut Seorang adik Menghormati kakaknya Kakaknya menyayangi adiknya Nah bentuk penghormatan Kepada kakaknya itu Seperti itu Ketika menegur Diharuskan Tidak ada orang lain Nah sebenarnya Yang hal yang seperti ini Juga bisa diterapkan Oleh seorang kakak Terhadap Adiknya Gitu ya Nah karena Kalau sudah sama-sama Dewasa Itu Sudah Bisa Harus bisa menjaga Perasaannya masing-masing Kakak harus bisa menjaga Perasaan adiknya Adiknya juga harus bisa menjaga Perasaan kakaknya Nah Kalau kakaknya itu sudah kembali Kepada jalan yang benar Gimana Ya sudah Diikuti saja Ya Diikuti saja sudah Apa yang disampaikan oleh kakaknya Nah Wa'illah Falyat tabi'ahu Ala Rok Nah Kalau memang sudah tidak Dia sudah Tidak kembali pada Jalan yang benar Ataupun dia tidak mau Merubah Hal yang salah itu Menjadi benar Gitu ya Ya sudah Jangan diikuti Ya kakaknya itu Nah Ini Ada kondisi lain ya Ada kasus lain Yang disini Yang disampaikan Sungguhnya Kalau ada satu kerusakan Gitu ya Yang kemudian Masuk di antara hubungan Kalian berdua Yang saling bertentangan Gitu ya Nah itu Sebenarnya Lebih besar Gitu ya Lebih besar Kekeliruannya Daripada Apa namanya Lebih besar akibatnya Ya Daripada Sepakat di dalam Kesalahan Nah Tetapi Kalau kesalahannya itu Tidak di dalam hal agama Jadi begini maksudnya Kalau kakak beradik Itu ikhtilaf Ya Bertentangan Pendapatnya Bertentangan Nah Kemudian Gimana ini Sikapnya adik ini Nah Kalau sudah bertentangan Seperti itu Disini ini Dianjurkan Kalau itu Walaupun hal yang salah Itu dilebihkan Lebih Diutamakan Itu sepakat Padahal dalam hal yang salah Tetapi ya pak Tetapi disitu Hal yang salah itu Tidak ada kaitannya Dengan agama Tapi kalau ada kaitannya Dengan agama Gitu ya Nah Tidak Usah bersepakat Sampai Segitunya Menjaga Keharmonisan Bersaudara itu Jadi orang lain Tetap melihat Bersaudara itu Kompak Dan Dia sendiri Merasakan Kekompakan itu Padahal Kekompakannya itu Salah Tapi kalau tidak ada kaitannya Dengan Urusan agama Itu tetap harus Kompak Gitu ya Nah Contohnya ini Wah kok ingin Umpamanya Dari keluarganya itu Ayo Anu Umpamanya Kemana Kita Ke Wali Songo saja Jalan-jalan Keluarga Katanya satunya Tidak usah Wali Songo Wis Wali Lima Gitu ya Nah Hal-hal yang seperti ini Kan tidak ada kaitannya Dengan Dengan Agama ya Toh itu sama-sama Ziaroh Kewali Lima juga Ziaroh Kewali Sembilan juga Ziaroh Gitu ya Nah Ini Hal yang seperti ini Kan tidak berkaitan Dengan agama langsung Itu tidak usah Dipertentangkan Bahkan di dalam hal yang salah Sekalipun katanya disini Harus tetap menjaga Kekompakan Kalau Kesalahannya itu Tidak ada kaitannya Dengan Agama Ya Seperti apa Nah Cuma Masalah potongan baju saja Pengen sarimbit gitu ya Nah Satunya Tidak bagus Satunya Tidak bagus katanya Potongannya Satunya bagus Ya Wis Pokoknya jaga kekompakan Tidak usah dicari Wah Mana yang salah Mana yang benar Cuma hal yang seperti Itu Gitu ya Nah Tidak bagus sekalipun Tetap harus menjaga Kekompakan Tidak suka sebenarnya Semen itu Pakaian seperti itu Tapi apa Jaga Kekompakan Itu Faingkan Nah Kalau memang dalam urusan agama Yang diikuti ya Yang benar Mana yang diakini Kebenarannya Itu yang diikuti Ya Nah Kemudian disini Adiknya sekarang Gimana Wal yusabir ala Nusuhi akhihi Otas didihi Mas Tato'ah Dia harus tetap berusaha Untuk bisa menasehati Kakaknya Dan dia juga harus berusaha Untuk Meluruskan Ya Memperbaiki sikap Kakaknya Sebisa mungkin Mas Tato'ah Ya Sebisa mungkin Walayahillu yadahu Anta'zimihi Wata'ukirihi Tapi dia juga Tidak bisa Lepas tangan Apa Kemudian tidak Mengagungkan Ataupun tidak Menghormati Kakaknya Jangan sampai Seperti itu Jadi intinya Gimana Tetap menasehati Menasehati Kakaknya Tetapi tetap Apa Menghormati Dia sebagai Kakaknya Seperti itu Ya Nah Jadi intinya Dari Munah Suha'al Munah Suha'atubil husna Ini Gitu ya Bahwasannya Saling menasehati Itu tetap Harus Disampaikan Walaupun Itu kepada Adiknya Ataupun Kepada Kakaknya Ya Yang kedua Yang disampaikan Itu Harus Hal yang Benar Ya Bisa Menasehati Sebisa Mungkin Ya Harus berusaha Menasehati Sebisa Mungkin Dengan Tidak Menghilangkan Penghormatan Terhadap Kakaknya Sekarang Lepas Ittifak Ittifakon Itu artinya Apa Kesepakatan Ittifak Ya Kalau Wafakoyu Fikuh Muwafakotan Ya Itu Biasanya Sambil Ngomong Anam Muafikoh Saya Setuju Anam Muafikoh Saya Setuju Nah Dari kata Wafakoh Itu Kalau Itu yang Rubai Nah Kalau Dibuat Wazan Ifta'ala Menjadi Ittifakoh Ya kan Wawunya Sekarang Diganti Dengan Tak Maka Menjadi Ittifakoh Artinya Bersepakat Gitu ya Dari kata Menyetujui Tadi Wafakoh Nah Sekarang Menjadi Sepakat Berikutnya Adalah Itharul Ukhwati Alad Dunya Itharul Ukhwati Mendahulukan Persaudaraan Alad Dunya Ingatasi Dunya Bismillahirrahmanirrahim Ini Ini ada Gangguan Dari Listrik Dari Lampu Kita Lanjutkan Min Aradid Dunya Saking Kekayaan Dunya Kalau Irdun Itu Kehormatan Kalau Ini Aradid Dunya Maksudnya Kekayaan Dunya Faya Faya Bukhuluh Mokobakhil Sopo Ahad Biakhihi Kelawan Dulure Ahad Min Ajlihi Sangking Arai Aradid Dunya Waiyuriduh Lan Berpaling Ahad Anhu Sangking Akhi Bisa Babihi Kelawan Sebab Aradid Dunya Auyuna Fisuhu Utawa Bersaing Auyuna Fisuhu Utawa Bersaing Ya Saya Ahad Huing Akhi Fihih Indalem Aradid Dunya Waman Utawisa Pane Wong Wusi'ah Kang Iku Dijembara Ken Sopo Alehi Ingat Asiman Ming Kuma Sangking Siroluru Fidun Yahuh Indalem Dunyane Ya Semman Jawab Man Falyusyarik Muko Bece Ngikuti Mengikut Sertakan Ya Falyusyarik Muko Bece Mengikut Sertakan Ya Man Biha Kelawan Dunya Dunya Dunah Tanpa Akhi Dunah Tanpa Akhi Wal Wal Yahris Lan Bece Sungguh Berusaha Wal Yahris Lan Bece Sungguh Berusaha Sopo Man Ala Tasmiri Mal Mal Akhi Ingat Taseh Ngembang Aken Artane Dulure Man Gamay Yahrisuh Koyok Oley Ngusaha Aken Atau Apa tadi Sungguh Berusaha Sopo Man Ala Tasmiri Mal Lihi Ingat Taseh Ngembangaken Artane Man Jadi katanya disini Dalam urusan dunia Itu harus lebih mendaulukan Persaudaraan Jadi Di dalam Meningkatkan kesejahteraan Jangan sampai mengorbankan Persaudaraan Nah Kesejahteraan Sesama saudara Itu Perlu saling Mendukung Ya Jadi Kalau satunya Ekonominya Mapan Satunya Tidak Nah Seharusnya Satunya ini Didukung Ditopang Oleh Yang Lebih Mapan Seperti itu Jadi Kalau katanya Orang Madura Jok Sogin Tibi Gitu ya Nah Seharusnya saling Mendukung Di antara Yang bersaudara Gitu ya Walah Yukthiru ahadukuma Ala akhihi syai'an Min aradid dunia Nah Salah seorang Di antara kalian Berdua Katanya Abil Walid ya Pada kedua putranya Salah seorang Di antara Kedua Salah seorang Di antara Kalian berdua Itu Tidak boleh Mendaulukan Saudaranya Dalam kekayaan dunia Artinya Bukan berarti Tidak boleh Kaya Lebih dulu Bukan begitu Tetapi Maksudnya apa Dengan tetap Menggandeng Ya Dengan tetap Menggandeng Saudara Kalau kita Lebih dulu Memiliki Ekonomi Yang lebih Mapan Maka satunya Digandeng Diajak Gitu ya Nah Seperti itu Maka katanya disini Jangan kemudian Mendahulukan Terus Melupakan Saudaranya Gitu ya Kemudian Apalagi Kalau memang Ternyata Ada Seseorang Yang Hanya Mementingkan Kesejahteraan Dirinya saja Tanpa melihat Kesejahteraan Saudaranya Maka Dia akan Dia mesti Nanti akan Menjadi orang Yang bahil Karena Kekayaannya Itu Gitu ya Sudah Mesti Itu sudah Kalau sudah Tidak Mau Mendukung Tidak Mau Menggandeng Saudaranya Ya Mesti Dia Akan Menjadi Orang Yang Bakhil Terhadap Saudaranya Dia Mesti Berpaling Dari Saudaranya Karena Kekayaannya Itu Kenapa Karena Kalau orang Bakhil Dia Perasaannya Takut Di Takut Di Apa Namanya Takut Yang Pongin Takut Saudaranya Itu Meminta Bantuan Sama Dia Takut Saudaranya Minta Bantuan Ke Dia Itu Kalau sudah Bakhil Mesti Punya Perasaan Seperti Itu Akhirnya Apa Dia Berpaling Dari Saudaranya Karena Kekayaannya Itu Tidak Mau Noleh Terhadap Saudaranya Ayuna Fisufihi Atau Bahkan Dia Merasa Harus Ada Merasa Ada Persaingan Dalam Bersaudara Itu Gitu Ya Karena Itu Tadi Sudah Tidak Dilandasi Dengan Keikhlasan Sehingga Apa Ada Perasaan Bakhil Kemudian Dia Terpaling Kemudian Dia Juga Bisa Merasa Tersaingi Oleh Saudaranya Gitu Akhirnya Akan Muncul Saling Ya Saling Bersaing Itu Nah Seharusnya Bersaudara Itu Tidak Seperti Itu Waman Musi' Alayhi Mingkuma Fidun Yahu Falu Syarif Yahu Katanya Sini Kalau Salah Satu Di antara Kalian Berdua Itu Itu Ekonominya Lebih Dulu Mapan Maka Dia Harus Menggandeng Mengikut Sertakan Saudaranya Itu Untuk Kemudian Mendukung Ekonominya Kemudian Dia Sambil Mengangkat Kesejahteraan Saudaranya Gitu Jadi Ada Saling Mendukung Walayam Faridubihidu Nahu Jangan Kemudian Dia Itu Sendirian Apa Namanya Ekonominya Mapan Sendirian Tanpa Mendukung Saudaranya Jangan Seperti Itu Apalagi Wal Yahris Ala Tasmiri Mal Akhi Kama Yahrisu Ala Tasmiri Mal Hendaknya Dia Sungguh Berusaha Untuk Bisa Mengembangkan Harta Saudaranya Sebagaimana Dia Mengembangkan Hartanya Sendiri Gitu Hartanya Saudaranya Ekonomi Saudaranya Itu Dikembangkan Ditingkatkan Sebagaimana Dia meningkatkan Ekonominya Sendiri Gitu Nah Jadi Ketika Saudaranya Mapan Ekonominya Dia Merasa Senang Kenapa Karena Itu Juga Hasil Jerih Payahnya Mendukung Dia Gitu Nah Seperti Itu Katanya Disini Harus Mengembangkan Ikut Mengembangkan Ekonomi Saudaranya Sebagaimana Dia mengembangkan Ekonominya Sendiri Nah Berikutnya Adalah Atta'atufuh Wattawasuluh Atta'atufuh Ini Saling Asih Wattawasuluh Lan saling Nyambung Apa Silatul Rahim Itu Ya Dan saling Nyambung Tali Asih Saya ulangi Atta'atufuh Saling Asih Tawasuluh Saling Nyambung Silatul Rahim Itu Ya Wa Azhir Fi'il Amar Wa Azhir Lan Nampak Nos Sira Luru Nampak Nos Sira Luru Kalau Bahasa Jawa Anunya Itu Ya Apa Mentok Nos Sira Luru Tampakkan Masuknya Atta'adudah In Saling Tolong Atta'adudah In Saling Tolong Wattawasuluh Lan Saling Nyambung Tali Asih Saling Nyambung Tali Asih Watta'atufah Lan Saling Asih Tadi Wat Tanasur Lan Saling Tolong Nah Ada Ta'adudah Ada Tanasur Gitu Ya Ta'adud Itu Saling Menolongnya Itu Sampai Kepada Saling Merawat Gitu Ya Jadi Ada Kakaknya Butuh Makanan Yang Bergizi Kok Dia Punya Nah Menolongnya Itu Sampai Segitu Gitu Ya Ada Kaitannya Dengan Merawat Kesehatannya Begitu Kaitannya Dengan Itu Juga Ta'adud Itu Tanasur Itu Bisa Menolong Apa Namanya Secara Fisik Gitu Bisa Juga Menolong Yang Kaitannya Dengan Ekonominya Gitu Segitu Tanasur Itu Wat Tawasul Apa Tadi Saling Sambang Ya Untuk Bisa Menyambung Selaturrahim Wat Tawasul Saling Wat Tawasul Saling Mengasihi Nah Ya Intinya At Tawasul At Tawasul At Tanasur Itu Semuanya Harus Ditampakkan Kepada Saudara Gitu Harus Ditampakkan Gitu Hatta Tawasul Dikenal Siroluru Bihi Gelawan Ta'adud Dan Seterusnya Itu Bihi Gelawan Ta'adud Fa'in Nazalikah Mekosak Tuhni Menggunu Menggunu Malkur Iku Mimma Sangking Barang Tur Dianih Kang Datek Norida Siroluru Mimma Sangking Barang Iku Mimma Sangking Barang Tur Dianih Kang Datek Norida Siroluru Bihi Kelawan Ma Rabbaku Ma Ing Pengiran Pengirani Siroluru Batu Batu Hidhani Batu Hidhani Zok Ya Batu Hidhani Lan Datek No Bendu Siroluru Bihi Kelawan Ma Saya ulangi Batu Hidhani Kalau Hidhan Kan Sudah Biasa Marah Itu Ya Hidhan Itu Marah Watu Hidhani Lan Datek Bendu Siroluru Bihi Kelawan Ma Adu Wakuma Ing Musuhi Siroluru Nah Suruh Tampakkan Saling Menolong Saling Nyambung Salat Sampai Orang Itu Mengenal Kalian Berdua Itu Seperti Itu Gitu Fa'in Nazalikah Mimma Turdian Nibihi Rabbakuma Hal Yang Demikian Itu Saling Merawat Saling Apa Tadi Apa Selaturrahim Ya Saling Asih Saling Nolong Itu Semuanya Bisa Menjadikan Allah Memberikan Ridha Kepada Kalian Berdua Gitu Ya Dan Juga Udhidhan Nibihi Adhu Kuma Malah Menjadikan Marah Terhadap Musuh Gitu Jadi Kalau Kamu Sudah Punya Kepribadian Suka Menolong Suka Selaturrahim Gitu Ya Suka Mengasihi Gitu Itu Musuh Kalian Itu Akan Marah Dengan Sendirinya Marah Maksudnya Itu Sudah Kemarahannya Itu Membuat Dia Tidak Berani Mengganggu Kamu Kenapa Karena Kamu Memang Sudah Kepribadian Seperti Itu Sudah Gak Bisa Dirobah Gitu Memang Orangnya Suka Selaturrahim Mengasihi Gitu Ya Orang Lain Yang Menjadi Musuh Itu Biasanya Jadi Iri Jadi Marah Melihat Kelakuan Kamu Yang Baik Itu Orang Yang Biasa Nolong Dia Tidak Akan Bergeming Walaupun Diganggu Oleh Orang Lain Walaupun Diancam Tetap Saja Dia Menolong Orang Lain Orang Yang Suka Selaturrahim Diancam Bagaimanapun Tetap Dia Suka Selaturrahim Jadi Itu Yang Membuat Kemudian Musuhnya Menjadi Marah Melihat Kepribadian Yang Baik Itu Kemudian Dicintai Oleh Orang Lain Jadi Lebih Banyak Pendukung Akhirnya Gitu Ya Karena Suka Menolong Berikutnya La Tako To'u Wala Tako To'u Kemudian Apa Lagi Wala Tada Baru Wala Taha Sadu Asalnya Nita Dua Semua Ini Ya Tata Koto'u Tata Dabaru Tata Hasadu Gitu Kalau Memang Dari Yang Satu Berarti Apa Itu La Tuko Tiu Wala Tudabiru Wala Tuhasidu Berarti Dari Hasadu Apa Koto'ah Yuko Tiu Gitu Tetapi Yang Dimaksud Disini Ini Adalah La Tako To'u Karena Apa Namanya Salingnya Itu Dalam Jumlah Yang Banyak Yang Saling Melakukan Coba Saya Anukan Jelaskan Dulu La Tako To'u Ojo Mutusaken Silaturrohim Sirokabe Ojo Saling Mutusaken Silaturrohim Sirokabe Wala Tada Baru Lan Ojo Musuhan Sirokabe Lan Ojo Saling Saling Musuh Saling Musuh Saling Memusuhi Sirokabe Wala Taha Sadu Lan Ojo Saling Menghasut Sirokabe Nah Jangan Kamu Itu Saling Memutuskan Silaturrohim Jangan Saling Bermusuhan Mana Aslinya Maaf Ini Dubur Itu Kan Belakang Jadi Wala Tada Baru Itu Maksudnya Jangan Saling Membelakangi Orang Yang Biasanya Saling Membelakangi Itu Berarti Gak Wawuh Gak Wawuh Itu Berarti Dia Bermusuhan Jadi Ada Asal Maknanya Itu Wala Wala Tada Bermusuhan Jangan Saling Menghasut Itu Nah Dari Kalimat Kalimat Dari Kata-kata Ini Ini Lata Itu Kemudian Dikembangkan Menjadi Di bawahnya Itu Waiyakumah Lan Wadiyashiro Luru Wattanafusah Yang Saling Bersaing Wattakotuah Kiru Tanafusah Sekarang Wattakotuah Lan Saling Mutusaken Silatur Rahim Wattadaburo Nah Ini Halunya Masdarnya Semua Ini Ya Takotuah Itu Masdar Dari Takotuah Maka Saya tadi Simpulkan Ini Asalnya Ada Taknya Nah Gitu Takotuah 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 Di belakang Kemudian Takotuah Lah Tatakotuah Gitu Taknya Dibuang Satu Nah Gak Gitu Dibuang Taknya Satu Jadi Ini Buktinya Bahwasannya Yang Dipakai Disini Adalah Tafa Alah Yatafa Aluh Ini Wattakotuah Nah Barusan Itu Dan Lan Saling Mutusaken Silatur Rahim Wattadaburo Lan Saling Musuhan Wattahasud Lan Saling Menghasud Gitu Kemudian Wattah Atan Nisa Dan Anud Maring Piro Piro Watton Fidhal Lika Dalam Mengkuno Mengkuno Tanafus Takotu Tadabur Tahasud Kabeh Fidhal Dalam Mengkuno Mengkuno Kabeh Atau Mengkuno Matkur Fainnahu Mimma Yufsiduh Fainnahu Mokosatuhu Ne Dhalik Iku Mimma Setengah Sangking Barang Yufsiduh Kang Ngerusak Mereka 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 Agama Nisiro Luru Wadun Yakum Dan Dunyani Nisiro Luru Wadun Wadun Landaleh Opamah Wadun Landaleh Opamah Minkod Rikuma Sangking Kedudukani Siro Luru Wadun Lanmud Donaken Lanmud Donaken Opamah Min Makan Kuma Sangking Panggunani Siro Luru Wadun Hakkiruh Saya ulangi Wayahutuh Lan Mudonaken Ma Fie Min Makan Kuma Sangking Apa Panggunani Siro Luru Wayuhak Kiruh Lan Ngerendahaken Atau Ngino Ya Ma Ngerendahaken Gitu aja Ma Amro Kuma Ing Urusani Siro Luru Inda Aduwik Kuma Ing Sandingi Musui Siro Luru Wayuh Saw Giruh Lan Ngeri Aken Ma Syak Nag Kuma Ing Urusani Siro Luru Inda Sodik Kuma Sangking Kan Can Siro Luru Sudah Jangan Janganlah Kamu Saling Memutuskan Silatul Rahim Saling Tidak Peduli Ya kan Tidak Peduli Berarti Da'awuh Bermusuhan Wala Tahasadu Juga Jangan Jangan Saling Menghasud Nah Kemudian Ada lagi Sini Janganlah Kamu taat Kepada Perempuan Dalam Hal Tanafus Takot Tadabur Sama Tahasud Kadang-kadang Laki-laki Seorang Suami Tidak Punya Tidak Punya Sikap Untuk Bersaing Tidak Punya Sikap Untuk Memutuskan Silatul Rahim Tetapi Kemudian Di Perintah Oleh Istrinya Untuk Menghasud Untuk Bersaing Gitu Untuk Tidak Mengikuti Atau Untuk Tidak Taat Kepada Istri Dalam Hal Itu Tanafus Takot Tadabur Dan Tahasud Kenapa Kalau sudah Ikut Sama Istrinya Wah Tambah Tanafus Tambah Menjadi Bersaing Tambah Menjadi Kemudian Tambah Lama Dia Memutuskan Silatul Rahim Permusuhannya Tambah Sangat Menghasud Tambah Parah Nah Itu Kalau Mengikuti Saran Atau Mengikuti Petunjuk Istrinya Gitu Ya Katanya Disini Karena Tanafus Takot Tadabur Tahasud Itu Semuanya Bisa Merusak Agama Dan Duniaan Kamu Keduniaan Kamu Sama-sama Rusak Ini Agama Juga Rusak Keduniaan Juga Rusak Gara-gara Gitu Tadi Persaingan Kemudian Takotuk Tadabur Tahasud Gitu Ya Kenapa Kok bisa Seperti Itu Kalau Sudah Memutuskan Silatul Rahim Kan Berarti Apa Namanya Link Atau Mungkin Juga Mitra Kerja Itu Bisa Terputus Juga Pada Akhirnya Gitu Jadi Keduniaan Juga Menjadi Rusak Kalau Orang Sudah Menghasud Itu Mesti Pada Akhirnya Akan Rusak Sendiri Dirinya Sendiri Yang rusak Gitu Nah Makanya Ini Sudah Diwanti-wanti Disini Bahwasannya Tanafus Takoto Tadabur Dan Tahasud Itu Bisa Merusak Agama Dan Keduniaan Kita Kemudian Apalagi Waya Da'u Min Kadri Kimah Apa Bisa Menaruh Kedudukan Berarti Bisa Memecat Bisa Menurunkan Kita Dari Kedudukan Apalagi Bisa Merendahkan Urusan Kita Di depan Musuh Kita Gitu Kalau Kita Sudah Ada Persaingan Kemudian Salah Kalah Dalam Persaingan Itu Ya Mesti Kita Direndahkan Oleh Musuh Kita Gitu Kalau Kita Sudah Mengajak Untuk Bermusuhan Katanya Tadi Nah Kalau Kita Kalah Gitu Ya Dalam Bermusuhan Itu Ya Otomatis Musuh Kita Akan Merendahkan Gitu Jangankan Yang Kalah Dalam Persaingan Itu Yang Menang Pun Itu Juga Direndahkan Oleh Yang Kalah Gimana Direndahkan Oleh Yang Kalah Itu Dia Akan Dicap Wah Itu Orangnya Itu Tak Fair Gitu Ya Wah Itu Orangnya Tak Sportif Itu Direndahkan Juga Namanya Padahal Itu Dalam Posisi Yang Menang Tetap Saja Direndahkan Itulah Kalau Kita Melakukan Tanafus Seperti Itu Gimana Kemudian Ada Urusan Kalian Berdua Ini Katanya Abil Walid Urusan Kalian Berdua Itu Dianggap Kecil Oleh Teman Kamu Nah Kalau Teman Kita Saja Sudah Menganggap Kecil Atau Mitra Kerja Kita Saja Sudah Menganggap Urusan Kita Atau Usaha Kita Itu Kecil Gimana Dengan Orang Lain Gimana Dengan Musuh Kita Gimana Dengan Pesaing Kita Tambah Menganggap Kita Itu Semakin Kecil Gitu Ya Gara Gara Apa Gara Gara Dalam Berhubungan Tadi Itu Melakukan Tanafus Takotu Tadabur Dan Tahasud Nah Itu Ya Maka Yang Hal yang Demikian Itu Betul Kalau Umpamanya Dianggap Bahwasannya Tanafus Itu Tadi Bisa Merusak Agama Dan Kedunian Kita Berikutnya La Tubatilu Sadaqatikum Bilmanni Wal Adha La Tubatilu Ojo Mbatal Nosiro Kabe Sadaqatikum Ing Piro Piro Sadaqoe Siro Kabe Bilmanni Kelawan Ngundat Ngundat Wal Adha Lampiloro Bilmanni Kelawan Ngundat Ngundat Wal Adha Lampiloro Uman Utawi Sapanewong Asda Kang Iku Berbuat Sopoman Asda Kang Iku Berbuat Sopoman Mingkuma Saking Siro Luro Ila Akhihi Maring Dulure Man Ma'ru 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 Sama Dengan Tadi Itu Apa Menyambung Silatul Rahim Jawab Man Fala Yantadhir Moko Ojo Apa Neng Moko Ojo Ngetenim Man Moko Rodotan Ingbalasan Alayha Ingatasi Kabe Barusan Itu Makrufan Muka Ramatan Wasolatan Itu Ya Walayadgur Lan Ojo Nyebut Man Ma'ing Barang Ata Kang Teko Opo Mah Min Sangking Kabe Makrufan Muka Ramatan Aum Wah Solatan Fa'in Nadalikah Moko Satuhuni Mengkunu Mengkunu Malkur Ikum Mima Sangking Barang Yu Jibuh Kang Majibaken Opo Mah Ad Daho Inah Ing Piro Piro Dengki Atau Dendam Daho In Ya Wayu Sabibu Lan Nyebapaken Opamah Atta Bahudah In Saling Benci Atta Bahudah In Saling Benci Wayu Kebihuh Lan Ngele'aken Opamah Wayu Kebihuh Lan Ngele'aken Opamah Al Ma'rufah In Perkorokan Bagus Wayu Hak Kiruh Lan Ngerendah Haken Opamah Al Kabiro Ing Wongkang Gedi Maksudnya Gedi itu Boleh Orang Tua Ya Atau Apa Memang Besar Anunya Besar Pengaruhnya Gitu ya Nah Seperti itu Wayaduluh Lan Nuduhaken Opamah Alal Ma'ktih Ingat Tase Apa Benci Kebencian Wadda'ati Lan Kehinaan Wadda'na'atil Himmati Lan Kerendahane Lan Kerendahane Cita-cita Harapan Apa lagi Angan-angan Gitu ya Himmati Sudah Janganlah Kamu Batalkan Maksudnya Janganlah Kamu Hilangkan Pahala Sedakahmu Dengan Ngundat-ngundat Dan Membuat Apa Berbuat Menyakiti Atau Mengganggu Membuat Sesuatu Yang Mengganggu Gitu ya Dia Bersadakoh Kemudian Dia Ngundat-ngundat Kemarin Saya Sedakah Kepada Kamu Seratus 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 Ribu Nah Sekarang Dulu Gimana Kemarin Saya Sedakah Kepada Kamu Seratus Ribu Nah Kok Sekarang Kamu Saya Minta Tolong Gini Aja Tidak Mau Nah Itu Namanya Ngundat-ngundat Itu Pahala Sedakahnya Jadi Batal Jadi Hilang Gitu ya Sekarang Waladha Ini Berbuat Sesuatu Yang Mengganggu Sampai Mungkin Bersadakah Kepada Si A Habis Itu Si A Dikerjain Habis Itu Si A Diganggu Diganggu Karirnya Umpamanya Diganggu Apa Namanya Diganggu Harga Dirinya Gitu ya Nah Seperti itu Tidak Boleh Karena Meskipun Dia sudah Bersadakah Sebelumnya Itu Itu Bisa Hilang Pahalanya Karena Melakukan Ngundat-ngundat Tadi itu Dengan Apa Aza Membuat Gangguan Atau Membuat Sakit Orang Yang Disadakai Nah Berikutnya Gimana Kalau Kamu Sudah Berbuat Kebaikan Berbuat Kemuliaan Kemudian Silaturrahim Juga Kepada Saudara Kamu Jangan Kamu Menunggu Balasannya Ya Kamu Berbuat Baik Kepada Saudara Jangan Apa Jangan Mengharap Balasannya Berbuat Yang Sifatnya Mendukung Kemuliaannya Mendukung Kehormatannya Ya Jangan Kemudian Mengharap Balasannya Nah Seperti ini Saya dulu Dukung Kamu Sekarang Saya minta Dukungan Kamu Nah Seperti itu Ini namanya Berbuat Ya Apa Muka Romatan Yang Yang Disitu Apa Kaitannya Dengan Kemuliaan Ya Berbuat Baik Tapi Kaitannya Dengan Mendukung Karirnya Mendukung Kehormatannya Gitu ya Mendukung Kemuliaannya Atau Sekarang Mua Salatan Berbuat Baik Dengan Bersilatur Rahim Itu Jangan Kamu Menunggu Balasannya Gitu ya Jangan Menunggu Balasannya Biasanya Ini yang Silatur Rahim Saya mau Ke rumah Kamu Tapi kamu Harus Ke rumah Saya Nah Itu Ya Kalau Sampai Selatur Rahim Selatur Rahim Saja Nah Saya berharap Sampai Bisa Ke rumah Nah Berharap Saja Katanya Barusan Jangan Menunggu Apa Bedanya Menunggu Dengan Berharap Nah Katanya Disini Kalau mau Selatur Rahim Selatur Rahim Saja Nah Sebenarnya Memang Buktinya Kalau Yang sana Nyambangi Juga Itu Silatur Rahim Tambah Kuat Seperti itu Tapi Jangan Kemudian Mau Silatur Rahim Kalau Kamu Mau Silatur Rahim Nah Yang seperti ini Yang tidak Dibenarkan Ya Ngerti Ya Saya mau Ke rumah Kamu Asal Kamu Ke rumah Saya Nah Yang seperti Ini Yang Tidak Dibenarkan Jangan Nunggu Balasannya Nah Kemudian Apalagi Jangan Nyebut Apa yang Sudah Kamu Berikan Apa yang Sudah Kamu Lakukan Tidak Usah Disebut Mundat Mundat Katanya Tadi Ya Dibuat Rujukan Apa yang Sudah Dibuat Rujukan Untuk Apa Namanya Untuk Melakukan Hal Berikutnya Ya Nah Jangan Dilakukan Seperti Itu Tidak Bagus Yang Seperti Itu Katanya Mewajibkan Ini Bukan Mewajibkan Bisa Menyebabkan Dendam Bisa Menyebabkan Dengki Gitu Ya Iya Kan Disodokoi Tapi Dihina Disodokoi Tetapi Kemudian Diganggu Itu kan Membuat Orang Akhirnya Benci Gitu Ya Tabahut Katanya Akhirnya Itu Membuat Orang Itu Dendam Seperti Itu Nah Bahkan Hal Yang Sodokoh Itu Merupakan Hal Kebaikan Sekarang Malah Menjadi Apa Menyebabkan Hal Yang Tidak Baik Berikutnya Gitu Ya Gara Gara Apa Ya Gara Gara Ngundat Ngundat Tadi Bahkan Katanya Disini Wahakirul Kabir Iya Waddullu'anal Maktih Waddu'atih Waddanatil Himmatih Juga Bisa Menunjukkan Bisa Membuat Orang Itu Menjadi Benci Ya Merasa Hina Gitu Ya Kemudian Merasa Direndahkan Gitu Ya Nah Ada Juga Keinginan Keinginan Kita Yang Besar Gitu Ya Tetapi Maaf Saja Ini Empamanya Ada Orang Membantu Kita Untuk Bisa Kuliah Untuk Bisa Kuliah Nah Dengan Diundat Untat Itu Bisa Dengan Diundat Untat Karena Dia Sudah Bersodokoh Membantu Untuk Berkuliah Sama Orang Yang Sedokoh Ini Diundat Untat Terus Gimana Katanya Bisa Merendahkan Harapannya Bisa Merendahkan Cita Citanya Nah Yang Seperti Ini Tidak Bagus Semua Padahal Itu Awalnya Berasal Dari Sodaqoh Hal Yang Baik Nah Tapi Buntutnya Menjadi Hal Yang Tidak Baik Gara 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 Saya Kira Untuk Pertemuan Hari Ini Cukup Di Sini Ya Karena Apa Namanya Tadi Sudah Agak Terpotong Ada Gangguan Dari Lampu Tadi Ya Nah Jadi Tidak Bisa Pas Dua Halaman Ini Masih Kurang Satu Sub Lagi Besok Saja Kita Lanjutkan Nah Ini Yang Kita Bahas Ini Merupakan Peringatan Kepada Kita Jadi Kita Ngaji Kita Renungi Kita Praktekan Ngaji Saya Juga Yang Ajar Begitu Merenungi Dipraktekan Berproses Sedikit Demi Sedikit Juga Jadi Bahan Koreksi Kadang Ketika Baca Kitab Kok Saya Ada Yang Salah Kayaknya Tidak Sesuai Dengan Kitab Yang Saya Ajarkan Tidak Sesuai Dengan Yang Sampai Kaji Yang Sampai Aji Sesuai Gitu Ya Segera Saja Di Perbaiki Sebelum Menjadi Penyakit Yang Akut Penyakit Hati Yang Akut Itu Malah Tidak Ada Obat Nah Yang Bisa Mengobati Siapa Kita Sendiri Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh